Intro Mungkin kita pernah mendengar rompi anti peluru atau bodi armor diberi embel-embel level 2, level 3, level 3A, atau level 4 Begitu juga dengan kendaraan lapis baja Sebagai contoh Anwar memiliki armor level 3 Lalu, apakah kekuatan dinding baja pada Anwar sama dengan rompi level 3? Kita akan membahasnya dalam video ini Level pada armor menunjukkan tingkat proteksi atau tingkat perlindungan dari armor tersebut Sejauh mana armor tersebut mampu menahan tembakan Semakin tinggi levelnya, tentu semakin tinggi tingkat perlindungannya Dalam kata lain, mampu menahan tembakan peluru yang lebih kuat Tingkat atau level dari armor bermacam-macam Ini tergantung standar yang dipakai Jadi, jika ditanya seperti apa kekuatan armor level 2 Maka, tidak bisa serta-merta dijawab Level 2 yang digunakan pada rompi atau helm Sangat berbeda kekuatannya dengan level 2 dalam konteks kendaraan tempur Ini karena keduanya menggunakan standar yang berbeda Ini seperti halnya mengatakan jarak 2 tempat adalah 5 Ini tidak jelas apakah 5 km, 5 mil, atau 5 batang rokok Maka, mari kita bahas klasifikasi level kekuatan dari bodi armor, helm tempur, dan armor kendaraan tempur Pertama, bodi armor atau mungkin di Indonesia sering disebut rompi anti peluru Terjemahan dari bulletproof vest Meskipun sebenarnya, istilah anti peluru atau bulletproof ini kurang tepat Yang lebih tepat adalah bullet resistance vest atau rompi tahan peluru Ada berbagai jenis standar level proteksi untuk bodi armor Eropa memiliki standar VBAM Singkatan dari VHINICUM DE PUSTEREN FOR ANGELSON MEDE MATERIALIEN Yang berarti asosiasi pusat pengujian material anti serangan Level VBAM terdiri dari 14 level Yang diberi kode PM1 sampai PM14 Level PM1 mampu menahan tembakan kaliber 22 LR Sedangkan level PM14 mampu menahan peluru kaliber 14,5 x 114 mm Kemudian Jerman memiliki standar sendiri Yakni TEHNIS RICHLIN atau disingkat TR Levelnya terdiri dari 5 level Yakni yang terendah SKL Kemudian diatasnya adalah SK1 hingga SK5 SK adalah singkatan dari SUTS CLAS atau kelas perlindungan Standar Rusia adalah GOS Akronim dari GOSUDERVENIS STANDAR atau STANDAR NEGARA Standar GOS memiliki 9 level yang disebut kelas Yakni kelas 1 hingga 6 Dengan tambahan kelas 2A, 5A dan 6A Namun sejak tahun 2017 Standar ini direvisi menjadi 6 level Dengan kode BR-1 hingga BR-6 Nah, yang paling populer dan sering kita dengar Adalah standar NIJ yang berasal dari Amerika Serikat Standar inilah yang saat ini digunakan secara luas di dunia NIJ atau National Institute of Justice Mengeluarkan klasifikasi level proteksi body armor Yakni NIJ STANDAR 0101.04 Tentang ballistic resistance of personnel body armor Dalam standar tersebut, tingkat proteksi body armor Dibagi dalam 6 level Sebenarnya, istilah resmi yang digunakan bukan level Melainkan type atau tipe Yakni tipe 1, tipe 2A, tipe 2, tipe 3A, tipe 3, dan tipe 4 Mari kita lihat lebih detail level atau tipe tersebut Body armor tipe 1 Mampu melindungi dari tembakan pistol kaliber 22LR Dengan batasan bobot proyektil 2,6 gram Dan kecepatan tidak melebihi 320 meter per detik Tipe ini juga mampu menahan tembakan kaliber 380 SCP Dengan bobot proyektil 6,2 gram Dan kecepatan maksimal 312 meter per detik Tipe 2A, mampu melindungi dari tembakan pistol kaliber 9mm Dan 40 Smith & Wesson Batasannya adalah kecepatan proyektil Tidak melebihi 332 meter per detik untuk kaliber 9mm Dan 312 meter per detik untuk kaliber 40 SNW Tipe 2, tingkat perlindungannya juga masih terhadap pistol kaliber 9mm Tetapi, dengan kecepatan proyektil yang lebih tinggi Yakni, hingga 358 meter per detik Bodi armor tipe ini juga mampu melindungi dari tembakan pistol kaliber 357 Magnum Dengan demikian, yang diberi tambahan huruf A Tingkat proteksinya lebih rendah atau berada di bawahnya Selanjutnya, tipe 3A Bodi armor tipe 3A, mampu melindungi dari peluru kaliber 9mm per kecepatan tinggi Yakni, maksimal hingga 427 meter per detik Tipe 3A ini, mampu melindungi dari sebagian besar tembakan pistol Termasuk kaliber 44 Magnum Armor level 3 adalah bodi armor yang mampu menahan tembakan senapan Hingga kaliber 7,62mm Detailnya adalah proyektil kaliber 7,62mm jenis full metal jacket Dengan bobot maksimal 9,6 gram Dan kecepatan tidak melebihi 838 meter per detik Yang tertinggi, armor level 4 Mampu melindungi dari tembakan kaliber 30 atau 7,62mm jenis armor pitching Dengan kecepatan maksimum 869 meter per detik Berikutnya, pelindung kepala atau helm tempur NIJ juga mengeluarkan standar level proteksi helm atau pelindung kepala Yakni, NIJ standar 0106.01 Namun, dalam standar ini hanya terdiri dari 3 level Yakni tipe 1, tipe 2A, dan tipe 2 Sedangkan level 3A, 3, atau 4 tidak tercantum dalam standar ini Sehingga, helm tempur yang oleh produsenya ditulis level 3A atau 3 Jika mengacu ke standar NIJ sebenarnya belum ada dasarnya Level proteksi pada helm tempur tersebut Biasanya disamakan dengan level proteksi pada bodi armor Padahal, ada perbedaan karakteristik antara bodi armor dengan helm Contohnya, jika peluru tidak menembus tetapi menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk yang signifikan Mungkin, ini tidak fatal pada bodi armor Misalnya, bagian perut cukup elastis dan bisa menerima perubahan bentuk ini Tetapi jika terjadi pada bagian kepala, akibatnya bisa fatal Sekarang, bagaimana dengan level proteksi pada armor kendaraan Level yang sering digunakan adalah STANAK 4569 Ini adalah standar NATO STANAK sendiri adalah akronim dari Standard Decision Agreement Level proteksi berdasar STANAK 4569 terbagi dalam 6 level Yaitu Level 1 Mampu menahan tembakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm Dan 7,62 x 51 mm Jadi, mampu melindungi dari tembakan senapan serbu seperti M16 atau SS1 Termasuk yang berjenis armor piercing Dan senapan mesin sedang seperti FN Mark Namun yang non armor piercing Level 2 Mampu menahan peluru kaliber 7,62 x 39 mm jenis armor piercing Ini misalnya senjata AK-47 dengan peluru armor piercing Level 3 Mampu menahan peluru kaliber 7,62 x 51 dan 7,62 x 54 mm bertipe armor piercing Contohnya adalah tembakan dari senjata sniper atau senapan mesin sedang Level 1 sampai 3 Jarak tembaknya adalah hingga sedekat 30 meter Level 4 Adalah proteksi terhadap senapan mesin berat hingga kaliber 14,5 x 114 mm Dari jarak 200 meter Level 5 Mampu menahan kaliber 25 x 137 mm Yang ditembakkan dari jarak 500 meter Dan level 6 Mampu melindungi dari tembakan senjata kaliber 30 mm Yang ditembakkan dari jarak 500 meter Itulah tingkatan-tingkatan atau level armor Baik bodi armor maupun armor kendaraan tempur Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!